Selamat pagi pemirsa sekalian Saat ini saya sedang berada di tempat variasi mobil Di baratnya pabrik Samsung Ini dekatnya PT Bumenreja Abadi Mitsubishi yang ada di daerah Rejoso Baratnya pabrik Samsung Nah ini variasi mobil Sekarang di depan saya ada unit Elf Long Giga Miliknya Albus Tommy Nah unit ini tidak asing Bagi kalian-kalian yang pernah order yang pernah pakai unit ini untuk para sopir Ini karoserinya Hartono Petra Nah Di Samping kanan ada tulisan Di bawah belakang roda belakang kanan Ada tulisan by Bangkitrans Nah Mungkin ini kalau menurut versi saya Saya juga tidak tahu sendiri Tidak tahu sejarahnya Ini dulunya beli dari Bangkit Bangkit itu loh Yang punya bus itu loh Nah jadi itu Terus dibeli sama Albus Tommy Nah kenapa unit ini Kok ada di Tempat variasi mobil Unit ini mengalami kendala Harusnya unit ini jalan Hari ini harusnya jalan Karena inverternya rusak Inverter ini fungsinya macam-macam Bisa buat ngecas Bisa buat stabilizer untuk TV Audio Nah seperti itu Nah jadi begitu teman-teman Saking apanya ya Saking Apa namanya kayak itu loh Perawatan Terus Untuk fasilitas Jadi Unit ini Sengaja Diliburkan Terus untuk yang order Hari ini diganti mobil lain Untuk Unit ini Apa ya Biar Fasilitasnya itu memenuhi lah Biar penumpang juga tidak kecewa Biar kalian yang bawa mobil juga tidak kecewa Nah itu ada juga Mas Dayat Nah tadi saya bertemu Mas Dayat ini di garasinya Pak Mori Nah Pak Mori ini yang biasa Pengelola ya Pengelola unit dari Albus Tomi Malindo Terus Dari Gaul Trans Punyanya Pak Yanto kemarin Yang short itu Jadi seperti itu Nah pokoknya di tempatnya Pak Mori itu Macem-macem lah Macem-macem unitnya banyak Jadi untuk kalian Yang Mau Order unit Yang Sudah terbiasa Bawa mobil Elf seperti ini Sudah terbiasa Silahkan menghubungi Pak Mori Tapi Mohon maaf Sebelumnya saya gak bisa Apa ya Mencantumkan nomor HP Karena apa Karena saya belum dapat Persetujuan dari Pak Mori Nah kalau mau ke tempatnya Pak Mori Kalian silahkan datang ke daerah Mantren Di Itu loh Arah ke Arah ke Makam Apa Sekoropuro Nah disitu Jadi Di depan gang makam itu Jalan masuk ke makam itu Ada warung Itu warungnya Pak Mori itu Poolnya Poolnya Pak Mori Nah jadi seperti itu Silahkan Kalau yang mau order Datang Ngobrol sama Pak Mori Ngobrol yang enak Nah Itu ini masalahnya ada di inverter Oh ini lampunya ada Lakban Jadi Mungkin ini Habis kena Apa Atau pohon Jadi wajar Kalau unit seperti ini Memang dibuat kerja Rusak Wajar Ini dikasih lakban Supaya air gak masuk Karena kalau air masuk ke sini Ini bisa jadi hitam Rusak ini nanti lampunya Jadi begitu Untuk unit Bagus sekali unitnya Albus Tommy Trans Kita lihat dari penampakan Ke depan Kita lihat dulu Nah ini mas dayatnya Mas Salam si ojolali Subscribe Loh ayo ojolali subscribe Jangan lupa subscribe Like comment Mas dayatnya kita kenal loh Kalau yang komen ini Mas dayatnya Mas dayatnya Padahal aku dorong Ngeru jeneng Sama ini Terus jeneng Aku nang mas dayatnya Nah Ini Mereka mau ngelak Mereka mau ngelak Tapi aku Dulu Tidak kena Tidak Nah ini untuk Penampakan depan Seperti ini ya Ini Hartono Putra Jadi warnanya itu Kayak padu Kayak Hitam Dicampur dengan Warna kuning Keemasan Jadi seperti itu Ini tempat Variasi mobil Yang ada di Ini loh Jalan raya Rejo Sopasuruan Ini juga ada Nomor teleponnya Kalian yang mau Pasang Audio Alarm Central off Nah Pemper ini juga ada GPS pun ada Jadi seperti itu Ini kalau kalian mau Tanya berapa harga Untuk pemasangan GPS Bagi pelaku Mobil rental Terus audio Silahkan menghubungi Nomor yang ada Di sini Nah ini Ini untuk Barang-barangnya Lengkap lah Pokoknya Di sini Ini audio Terenak Ter apa ya Terekomended Yang ada Di tempat saya Jadi semua unit Untuk kebetulan Audio Dan lain-lain Dari sini Nah ini Sedang dicek Kenapa Inverter Mati Dilepas Dashboardnya Tidak bisa Tidak bisa Ngecas lagi mas Tidak bisa Tidak bisa Jadi saya ingatkan Kembali Untuk kalian Para penumpang Kalau mau Ngecas HP itu Pakai charger Yang USB itu loh Kalau Pakai charge laptop Tidak bisa ya mas Nanti membeldak Mobilnya mas Kan banyak kejadian Mas Powerbank itu Juga tidak boleh Karena listriknya Tidak stabil Terlalu Besar Itu Untuk Dayanya Jadi bisa Terjadi kemungkinan Kongslet Atau apa Jadi seperti itu Ini masih Dicari akar Permasalahnya apa Dimana Ini dilepasi Dashboardnya Kita lihat Bagian Dalem Gimana bagian Dalemnya Ini untuk Baru kali ini Saya Nah kalau Seumpama Ada Fasilitas yang Tidak bisa dipakai Kan pasti Waktu di jalan Komplainnya ke driver Yang disalahkan Kan driver Nah itu bisa jadi Penumpang tidak kembali lagi Dan driver pun Tidak kembali lagi Tidak order lagi Karena Karena Kayak apa ya Merasa kapok Jadi seperti itu Ini ada Kayaknya ini 22 Sopir ya Tempat duduknya Ini 1 4 3 Polis 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 Ya 22 Sopir Tempat duduknya Jadi seperti ini Ini Full spek Hartonoyang Full spek keren untuk bangkunya kecil-kecil ya maklum 22 sopir, 22 penumpang nah itu untuk colokan yang seperti ini kalian jangan coba-coba ngecas laptop powerbank dan lain-lain ya kecuali HP kalau laptop powerbank itu bisa mengakibatkan konsulating listrik dan mengakibatkan kebakaran perlu diingat ya oke, baik kita ke depan lagi kita lihat sepertinya sangat rumit pemirsa, sangat rumit sekali ini ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!